Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kita bersyukur pagi hari ini kita bangun Dan dalam keadaan yang luar biasa Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang baik Amin Mari kita siapkan hati kita Kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan Mari santukan hati kita Kita mau berdoa Kami bawa hari ini Tuhan Saat ini hati kami Dan seluruh keberadaan kami kepada-Mu Tuhan Kami tahu Tuhan bahwa Kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan Setiap kali kami datang kepada Engkau Tuhan Engkau menerima kami Engkau memulihkan kami Engkau menyembuhkan kami Engkau memberkati kami Sebab hanya daripada-Mu lah Segala yang baik itu datang Tuhan Sebab itu hari ini kami mau sujud di altarmu Tuhan Kami mau bersekutu indah dan manis bersamamu Tuhan Sebab kami membutuhkan-Mu setiap waktu dalam hidup kami Tuhan Semakin hari Semakin kami membutuhkan Engkau Dalam hidup kami Tuhan Haleluya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami selalu Bila hati terasa berat Tak seorang pun mengerti beban ku Ku tanya Yesus Apa yang harus ku buat Terima kasih Tuhan Dia berfirman Mari datang Terima kasih Tuhan Dia selalu Berdulikan aku Ku datang Yesus Dia pikul segala kembangku Sujud di antarmu Yesus Ku bawa hidupku Mari terima aku gerahnya Ku terima Alu kerahnya Dia ampun iku Dan melepaskanku Amin Amin Yang kumpahi Mari pahalui aku Tuhan Baharui hatiku Ada sesuatu yang terjadi Sesuatu terjadi Sangat tak di antarnya Terima kasih Bapak Amin Amin Bila hati terasa berat Tidak seorang pun mengerti beban ku Ini saatnya kita datang Ku tanya Yesus Apa yang harus ku buat Sebab inilah yang Tuhan katakan kepada setiap kita pagi hari ini Dia berfirman Mari datang Amin Amin ardon Amin 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 Berbebaskanmu Mari ubahkan setiap kami bagi hari ini Mari baharui setiap kami Baharui hatiku Sesuatu terjadi Saat datang di amari Mari sujud di amari Sujud di amari Ku bawa hidung Kami terimaanmu, perahmu Tuhan Ku terima anugerahnya Ya ampun Dia yang membebaskan setiap kita Apa ya? Oh Ya ampun Ku bahi Mari baharui kami Baharui hatiku Sesuatu Sesuatu Ku terjadi Saat datang Di altarnya Katakan Kemuliah terjadi Kemuliah Kesembuhan Kesembuhan Terjadi Kesembuhan Terjadi Kesembuhan Kemenangan Terjadi Kemenangan Terjadi Amin, amin, saat datang diantapnya Mari baharui hati kami ya Tuhan Mari lembutkan hati kami, ubah hati kami Sebab Allah yang sanggung menyembuhkan Sebab Allah yang sanggung memulihkan hati kami Jiwa kami, kehidupan kami Terima kasih telah menonton Mari bapak ibu Sebab tidak ada satu orang pun yang mengenali bapak ibu Lebih daripada Tuhan mengenalmu Dia yang sanggung memulihkan setiap sakit dan setiap penderitaan di dalam hatimu Kesesakanmu, setiap kerinduanmu, harapanmu, hasrat hatimu Bawa kepada Tuhan Saat ini juga kesembuhan itu terjadi Saat ini juga pemulihan itu terjadi Saat ini inginkan dia lebih dari apapun Inginkan dia lebih dari apapun Rindukan dia lebih dari apapun Katakan, kau lah segalanya bagi kami Di dalam hatimu Seperti tidak ada yang baik Tuhan, kau lah segalanya bagi kami Terima kasih telah menonton Tuhan, kau lah segalanya bagi kami Selama hidup Kami mau mengasihimu Mengasihimu Memuliakanmu Kapanan Raja aku Katakan, kau Bapak yang menasihimu Terima kasih Kuasamu Tuhan Memuliakan Memuliakan setiap hatimu Hati yang baru kau berikan Untukku Dapat Melihat rencanamu bagi kami Rencanamu Indah bagiku Amin Kau ada Di setiap jamanku Hatiku yang halus Yang lapar akan Tuhan Mari sempatnya Menganggap Kaulah segalanya Kaulah segalanya Kaulah segalanya Tuhan Di dalam hatimu Ini yang kami rindukan Ini yang kami harapkan Tuhan Kerajaanku Kerajaanku Amin Kebenar Rakyat Amin Itu bagi aku Kaulah yang ku patah Kaulah yang ku patah Selama Menyatukan Selama hidup Kami mau mengasihimu Lebih bagi Tuhan Mengasihimu Memuliakan Bapak yang raja Mari sekali lagi panggil dia kau Bapak Kau Bapak yang mengasihimu Kuasamu Kuasamu Memuliakan ku Hati yang baru kau berikan Amin Untukku Mari Bapak ibu Percayai bahwa rencana Tuhan indah Rencana mu indah bagiku Kau adalah yang amin Istiap jalan Yes Alleluia Hatiku Haus dan lebar Agar dekat, kaulah segalanya, kaulah dekat, kaulah, kaulah segalanya Di dalam hidup kami minum, kami memidukanmu Kerajaanku, kebenaran, itu bagianku Kaulah yang kupas selama-lamanya, selama hidup Biar kami lebih mengasihimu ya Tuhan, lebih dari apapun Mengasihimu, amin, memuliakanmu Bapak dan Rajaku Kaulah segalanya, kaulah segalanya Di dalam hidup kerajaanku Kerajaanku, amin, kebenaran, itu bagianku Kerajaanku, kau lah yang ku mendas Selama-lamanya, selama hidup Kami mau mengasihimu bakal Mengasihimu, memuliakanmu Bapak dan Raja Mengasihimu, mengasihimu Mengasihimu, mengasihimu Mengasihimu, memuliakanmu Memuliakanmu, Bapak dan Rajaku Selama-lamanya, kaulah segalanya Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain yang kami harapkan Tidak ada yang lain yang kami rindukan Kau lebih dari cukup Kau lebih dari cukup Kau segalanya Terima kasih, Bapak Terima kasih, Bapak Terima kasih, Bapak Haleluya Lukas Pasal 15 Perumpamaan Tentang Domba Yang Hilang Para pemengucukai dan orang-orang berdosa Biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia Maka bersungut-sungutlah orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat katanya Ia menerima orang-orang berdosa Dan makan bersama-sama dengan mereka Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka Siapakah di antara kamu Yang mempunyai seratus ekor domba Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya Tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun Dan pergi mencari yang sesat itu Sampai ia menemukannya Dan kalau ia telah menemukannya Ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira Dan setibanya di rumah Ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya Serta berkata kepada mereka Bersuka citalah bersama-sama dengan aku Sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan Aku berkata kepadamu Demikian juga akan ada suka cita di surga Karena satu orang berdosa yang bertobat Lebih daripada suka cita Karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan Perumpamaan tentang dirham yang hilang Atau perumpamaan manakah yang mempunyai sepuluh dirham Dan jika ia kehilangan satu di antaranya Tidak menyalakan pelita Dan menyambur rumah Serta mencarinya dengan cermat Sampai ia menemukannya Dan kalau ia telah menemukannya Ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya Serta berkata Bersuka citalah bersama-sama dengan aku Sebab dirhamku yang hilang itu Telah kutemukan Aku berkata kepadamu Demikian juga akan ada suka cita pada malaikat-malaikat Allah Karena satu orang berdosa yang bertobat Perumpamaan tentang anak yang hilang Yesus berkata lagi Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki Kata yang bungsu kepada ayahnya Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita Yang menjadi hakku Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu Lalu pergi ke negeri yang jauh Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya Setelah dihabiskannya semuanya Timbulah bencana kelaparan di dalam negeri itu Dan ia pun mulai melarat Lalu ia pergi dan bekerja Pada seorang majikan di negeri itu Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas Yang menjadi makanan babi itu Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya Lalu ia menyadari keadaannya Katanya Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya Tetapi aku disini mati kelaparan Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku Dan berkata kepadanya Bapak aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya Ketika ia masih jauh Ayahnya telah melihatnya Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Ayahnya itu berlari mendapatkan dia Lalu merangkul dan mencium dia Kata anak itu kepadanya Bapak aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik Pakaikanlah itu kepadanya Dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya Dan ambillah anak lembut tambun itu Sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali Ia telah hilang dan didapat kembali Maka mulailah mereka bersuka riah Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah Ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian Lalu ia memanggil salah seorang hamba Dan bertanya kepadanya Apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu Adikmu telah kembali Dan ayahmu telah menyembeli anak lembut tambun Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat Maka marahlah anak sulung itu Dan ia tidak mau masuk Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia Tetapi ia menjawab ayahnya katanya Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak Tetapi kepadaku Belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing Untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku Tetapi baru saja datang anak Bapak Yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak Bersama-sama dengan pelacur-pelacur Maka Bapak menyembeli anak lembut tambun itu untuk dia Kata ayahnya kepadanya Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu Kita patut bersuka cita dan bergembira Karena adikmu telah mati Dan menjadi hidup kembali Ia telah hilang dan didapat kembali Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima Dari malam sampai dengan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan Dimanapun mereka berada Kiranya engkau memberkati pelayanan mereka Jadikan mereka berkat dimanapun mereka ditempatkan Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Kami berdoa untuk setiap kesejahteraan Dan apapun yang menjadi masalah di bangsa dan negara ini Kami percaya bahwa engkau turut campur tangan Dalam setiap masalah yang ada di bangsa ini Berkati setiap pemimpin yang ada Kami percaya Bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih Kami juga berdoa untuk setiap Anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit Kami berdoa kiranya engkau Tuhan memberikan kesembuhan yang luar biasa Biarlah mereka boleh menjadi kesaksian Dalam kehidupan mereka Bahwa engkau turut bekerja dalam setiap hidup mereka Terima kasih Tuhan Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih